Bismillahirrahmanirrahim setiap akhir bulan Syahban memasuki awal ramadhan hadith Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah haditha naqala kala Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah kanan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam ajwad annaas wa ajwadu maa yakunul fi ramadhan hina yalqahu Jibril alaihi salam fi kulli laylatin min ramadhan fayudari suhul qurana Hai baik satu kata Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah adalah nabi sallallahu alaihi wa sallam itu orang yang paling lembut paling baik paling senang memberi sedakah ya senang memberi sedakah dan jika beliau sampai ke bulan ramadhan maka akan bertambah lagi kelembutan dan sifat pemberian di khusus yang pertama kata Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah saat sampai bulan ramadhan itu nabi itu senang bersadaqah satu agendanya sadaqah hai 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 Hina yalqahu Jibril alaihi salam fi kulli laylatin min ramadhan fayudari suhul Al-Qur'an khususnya setiap akan menjelang malam 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 ramadhan maka beliau bertambah giat untuk mendekat kepada Allah berinteraksi dengan Al-Qur'an setiap kedatangan malaikat Jibril jadi setiap malam itu malaikat Jibril datang ia kepada nabi sallallahu alaihi salam apa yang dikerjakan nabi kemudian belajar Al-Qur'an berinteraksi dengan Al-Qur'an di setiap bulan dan ramadhan amalan kedua interaksi dengan Al-Qur'an hai 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 tahan pelan-pelan Hai sudah Hai ya artinya saat Ramadan itu puasa sudah tidak dibicarakan karena ibadah intinya kan puasa tapi saat Syaban Nabi ternyata dilihat oleh Sayyida Aisyah banyak menunaikan puasa puasa sunnah di Syaban berdoa ini doa yang jarang dibacakan seringkali orang terlibut-ribut-ribut di akhir Syaban menunggu awal puasa lupa begitu masuk Ramadan doanya tidak dibacakan ada doa yang disampaikan langsung oleh Nabi setiap akhir bulan Syaban memasuki awal Ramadan jadi begitu kelihatan hilalnya ya kan nanti akan dilihatkan awas hati-hati yang namanya Hilal antum dicari setahun dalam sekali tuh ya teropong tiba-tiba saya dikirim gambar Bismarck kami cari capek-capek ternyata dia disini ada security pakai ini lagi tiduran namanya Hilal itu teman-teman kalau bercanda begitu tuh Hai ya doanya saya tuliskan supaya bisa anda catatkan tanda foto atau yang di tidak bergabung bersama kita dan bisa dimanapun anda berada anda bisa lihat nanti untuk anda capture kemudian ya Allahumma Allahumma ya ini doanya Allahumma ahillahu ini doanya Hai ala ina Oh setiap doa ini sangat penting karena nanti akan menentukan apakah Allah akan memberi kita kekuatan atau tidak saat Ramadan nanti saya terangkan dan saya tafsirkan di akhir satu biliumni ini saya baca ulang biliumni wal iman wassanamati wal islam rabbi warabbukallah ini yang paling lengkapnya rabbi warabbukallah ini doa dibacakan saat nanti hilal sudah terlihat terhadap pengumuman dari pemerintah Alhamdulillah hilal sudah terlihat kami tetapkan misalnya besoknya bulan Ramadhan yuk agak cepat agak cepat supaya kita berurutan satu perhatikan sini amalan pertama yang dibiasakan oleh Nabi saat Ramadan itu banyak berbuat baik dengan bersedakah ya sedakah 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 karena itu di di syaban ini ayo coba latihan supaya kebiasaan itu mudah didapatkan saat Ramadan nah apa itu sedakah ini seringkali dipahami oleh sementara orang kalau sedakah itu sebagian memaknainya sudah menyiapkan uang kasihkan kotak kasihkan kotak berikan sedakah itu terbatas mananya dalam bahasa fiqih yang disebut dengan sedakah ini adalah kullu ma'rufin sedakah kullu ma'rufin sedakah semua perbuatan baik yang mungkin bisa kita kerjakan disebut dengan sedakah semua perbuatan baik jadi bentuknya tidak hanya lewat uang ada amalan fisik itu sedakah maaf teman-teman anda keluar dari rumah tiba-tiba ada duri ya ada kulit pisang bukan hanya duri ada sampah yang menghalangi jalan tiba-tiba anda ambil sampah itu anda ambil kulit pisang itu kemudian anda tempatkan di tempat sampah buang ke tempat sampah itu sedakah ada pahala disitu anda datang ke masjid tiba-tiba ada kotoran disitu atau ada botol aqua misalnya belum dibuang anda ambil anda simpan ke tempatnya buang ke tempat sampah itu sedakah disebut dengan sedakah jasad ya sedakah menggunakan perangkat tubuh kita fisik kita ada yang kedua jenisnya ya sodakoh dengan harta komalia bisa maaf ya maaf sekali ini jarang sodakoh harta ini yang disebut dengan salah satunya infak namanya infak menggunakan materi bisa dengan uang bisa dengan pakaian bisa dengan makanan bisa dengan contoh dengan uang misalnya ini aduh saya kadang-kadang suka heran ya ini banyak orang sodakoh itu itu hanya saat mendapatkan kelebihan harta padahal bahasa Al-Qurannya jadikan program jadi kalau bahasa Quran itu niat mencari harta itu buat infak jadi bukan saat dapat harta baru infak bukan cara berfikirnya kalau kamu ingin dimudahkan harta maka kamu lihatkan saya pengen cari harta itu supaya bisa cari amal soleh kalau cuman buat kumpulin harta jalankan anda yang beriman yang gak beriman pun bisa mengerjakan itu coba lihat orang-orang tidak beriman banyak yang kaya kerja 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 kumpulin harta kalau antum kerjanya cuman ngumpulin harta apa bedanya anda dengan yang belum beriman gak ada perbedaan bayi aja sampai nangis tuh makanya saat anda ngumpulin harta kita turun konsep di Quran buka Quran surah 28 ayat 77 ya Quran surah 28 ayat 77 paling kiri sebelah bawah lihat kalimatnya وَبْتَغِي فِي مَا أَتَكُمُ اللَّهُ دَارَ الْأَخِرَةِ kata Allah hey kamu silahkan cari harta ayo cari cari sebanyak-banyaknya nanti yang kamu dapatkan itu kalau ingin diberikan oleh Allah mudah niatkan untuk akhirat ayo cari ayo cari ayo cari